sekarang kita masuk ke isu-isu ya kita masuk ke isu-isu ya kita masuk ke isu-isu jadi yang pertama ini kita lihat dulu ini ada untuk Vicky ya waktunya Mas Guadu jangan diam ngomong-ngomong Bapak ya Bapak tadi menyebutkan nama saya kemudian dengan mudah karena Bapak melemparkan ke bedu kan anda sendiri yang memberikan lempar itu lama-lama anda bisa lempar Oke kita mulai di bedu ya Harap dulu Pak Harap dulu ya Harap dulu masuk ke komisi 10 disitu ada pendidikan olahraga dan juga pariwisata nah bicara soal olahraga nih Saat gimana cara anda agar timnas Indonesia semakin bersinar ke depan Pak skill teknik itu bisa dipelajari tapi fisik itu anugerah ya kan teknik kita panggil Sintayong teknik permainan kita bagus tapi fisik dan cara berpikir belum visioner nah untuk bisa menciptakan itu perlu gizi yang bagus stunting makanya saya program saya Pak itu adalah ikut saya dukung dengan minum susu dan juga sarapan jadi artinya Pak untuk menciptakan atlet-atlet berprestasi bukan hanya dari kemampuan tekniknya cara bermainnya dari gizinya tapi dari fisiknya berarti ada awalnya dari gizi dulu gizi tapi udah ada sekarang udah udah jadi yang udah jadi timnas itu mau diapain gitu kan nggak mungkin mereka kita pecat terus tunggu dari yang baik dulu Iya namanya pembedaan sekusia dini ya Oke Bu saya mau coba saya satu analogi ya dia bilang kan bahwa dari yang dianugerah fisik kita ya untuk merubah itu kita pasti butuh waktu yang panjang Pak betul ya karena itu faktor genetik faktor keturunan dan lain-lain sekarang saya tanya kalau di hadapan kamu ada ombak yang besar Bagaimana caranya kamu menghindar apa pertanyaan hubungannya pertanyaan kalau sampai ada ombak yang besar ya di hadapan kamu ya apa yang akan kamu lakukan tergantung kemampuan saya kalau saya bisa menang saya benang saya lompat saya benang kalau saya tidak punya apa-apa-apa saya menghindar nah ini jawaban yang salah merubah ya fisik dari anugerah Indonesia sudah terjalin dengan rangkaian yang panjang belum tentu 10 tahun kita hidup generasi kita tuh akan berbeda fisiknya karena apa ini faktor kebiasaan di saat ada ombak yang besar kita nggak bisa memindahkan arah ombak tapi berselancarlah di atas ombak itu mengikuti gelombang ombak itu kita berselancarlah di atas ombak itu yang saya tanyakan orang ada selancarnya Bapak nggak bilang Bapak itu tidak menjadikan fasilitasnya Bapak ini bila-bila nggak bisa Bapak bertiba saya dengan pertanyaan yang tiba-tiba ada muncul selancar gantian gantian tadi kan analogi udah sekarang kasih entelogi oke ini kayaknya semakin seru ya tapi intinya adalah temen-temen temen kita menyalonkan ini fenomena artis luar biasa sekali banyak sekali menyalonkan Banyak juga yang mencibirkan artis bisa apa sih ternyata malam hari ini kita lihat mereka bertiga semua luar biasa luar biasa pasti pasti akan ramai tuh kalau mereka kepilih semua berantem aja kerjaan bukan berantem ini biasa lah dalam forum berdebat itu biasa oke terakhir untuk Zora yang penting bedu udah kayak anak kecil kayak anak kecil tantrum saya gak apa-apa oke Zora di komisi 10 tentang pendidikan lagi ya maksimum usia penerimaan pekerja baru di Indonesia itu menyebabkan peningkatan pengangguran contohnya ada kasus pasangan suami istri usianya 40 tahun cari kerja di job fair tapi tidak dapat satu pun karena batasan usia tadi nah itu bagaimana tuh sekarang gini batasan usia itu dibikin pasti ada tujuannya mungkin ya salah satunya adalah untuk kita tahu bahwa jumlah orang yang mau melamar kerja itu di Indonesia kan luar biasa ya gitu kalau gak ada batasan-batasan gitu pasti untuk proses seleksinya sangat sulit dengan ada batasan usia itu tentunya itu tujuan pertama yang kedua pastinya yang ada batasan usia itu kan biasanya mas untuk apa namanya ya pekerja-pekerja yang mungkin fresh graduate gitu kan ya tapi untuk yang mungkin udah ada posisi senior atau manager mereka biasanya kualifikasinya melalui pengalaman kerja nah kenapa mereka untuk fresh graduate itu mereka memilih untuk batasan usia karena dengan usia-usia yang muda itu biasanya ide-idenya lebih kreatif terus lebih inovatif itu kan yang dibutuhkan sebuah industri kan gitu fokus kita sekarang jangan ke masalah batasan usia nah gimana caranya dengan orang-orang yang udah lewat dari batasan usia itu tetap bisa bekerja harusnya fokusnya ke situ gitu gimana caranya balik lagi ya kita harus ciptakan kalau saya sih tujuannya pengen bikin kayak misalnya sebuah lembaga mungkin non-profit atau kayak misalnya rumah-rumah kreatif dimana mereka bisa mengembangkan apa keahliannya atau mereka punya potensi apa kita kasih gratis mereka belajar kita kasih orang profesional di dalamnya sehingga begitu mereka selesai pendidikan itu mereka gak lagi berusaha untuk melaman pekerjaan tapi mereka menciptakan lapangan pekerja sendiri dengan keahliannya siapa bilang usia muda yang perlu dekat aktivitas usia muda pun usia tua pun juga masih punya banyak imajinasi dan kreativitas JK Rowling mampu menulis haripotem di usianya keberapa sukses di usianya keberapa balik lagi mas itu industri kreatif kita ngomongin mas kreatif dengan produksi produktif ya produksi terlalu fantasi pendapatnya gak suka saya pak dunia 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 saya berfantasi saya berfantasi orang-orang yang berfantasi adalah orang-orang yang visioner dia mampu melihat ke depan bagaimana masa depan bangsa ini dilihat dari sebuah fantasi semua orang dulu berfantasi bisa terbang tapi akhirnya ada pencipta pesawat terbang tapi rakyat jangan diajak tentang hayal tapi menurut saya semua semua kemajuan berasal dari mimpi keras kepala ini yang membuat ketumbi sendiri malas berdepan ke janggian karena dia keras kepala tidak apa bisa menjadi pendengar yang baik dia bukan keras kepala dia mencapai pendapat kalau dia kepalanya keras susah nanti dia kalau mau nengok saya tahu pak kalau saya keras kepala saya rebus pola saya pakai dorpaya bentar bentar intinya berarti mas Budu ini gak setuju dengan batasan usia ya ya tidak setuju tapi solusinya apa jangan berhasil setuju aja karena waktu terbatas 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 terakhir itu mas Vicky ya kita kasih kesempatan mas Vicky dulu saya pak kan kalian itu nanti kalau misalnya sudah menang tolong ini kan semua orang menurut saya pendapatnya bagus-bagus mas Budu ada nilai positifnya Kak Zora juga Bang Vicky juga meskipun kosong tapi ada isinya anak kecil aja tahu enggak tapi ada isinya enggak anak kecil bukan anak kecil kosong ada isinya itu apa ada isinya itu rumah kosong ada isinya mahat itu maksudnya gitu kan kita itu harus terima pendapat orang silahkan harapan saya adalah di luar karena saya sebagai masyarakat awam semoga kadang-kadang kalau misalnya dari bertiga dari terpilih berdiskusi lama jangan sampai debat kasir kasir kalau debat-debat kasir kalau hasilnya kembalian perbaya betul enggak saya setuju pak apa yang dikatakan juga sama ya SPG Bisklis bukan SPG Bisklis bukan SPG Bisklis bukan SPG Bisklis maksudnya anak tadi dibilang hukum ya ini saya mau tanya nih ini sekarang kalau kita lihat kan anak-anak di bawah umur itu kan tidak bisa dihukum betul ya apabila dia melakukan sebuah iya dianggapnya kriminal tapi ya justru yang terjadi banyak sekali pembulian atau pembuatan-perbuatan kriminal ini dilakukan anak di bawah umur bagaimana nih menanggapi seperti ini anak kecil ataupun anak-anak yang memang belum bisa dihukum dengan usia tertentu bukan nggak bisa dihukum pak tapi lihat ada delik aduan delik aduan itu bagaimana orang yang tersakiti sebagai korban melaporkan kalau selesai perkaranya dengan musyawarah memang itu bisa selesai terhukum? tidak karena tujuan sebagai pihak kepolisian berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2002 dan Kawaper 78 tahun 1981 hak penyidikan itu ditangani memang secara penyidikan oleh Polri tapi di dalam penyidikannya boleh juga bermufakat bermusyawarah contoh anaknya Pak Haji Andre maaf dibacok misalkan sama anaknya Pak Haji enak dia terkirat terkirat kira-kira itu boleh berdamai dan didamaikan selama saya pernah ada di lapas Bekasi di sebelahnya itu ada penjara anak-anak remaja atau gejling ada mereka dihukum walaupun dibawah dari 17 tahun inilah kasta sosial yang membedakan kadang-kadang mereka bisa diproses hukum atau tidak ini harus ditegaskan ini kan kita bicara tentang ini dulu meluruskan bisa dihukum bisa dihukum bisa dihukum dong Pak gitu loh itu itu fakta dan temuan kan Pak tadi untuk ini giliran saya ya ini sedikit tapi ujungnya berarti rumah jangan jadikan sebuah canda dan tawa ataupun hal main-main karena pertama kali anak kita mendapatkan kehidupan itu di rumah menurut ahli dari sosiologi pesilat Beijing Pesilat Beijing didiklah anakmu menjadi generasi yang berilmu dan beradab bentar pik lu jangan bohongin kita semua lu yang lu omongin balesan gua ada rekaman disini jadi ini Google Translate gua bisa dari voice Pesilat Beijing ingat tadi lu omong suang-suang itu artinya dia jualan martabak lu bohong ya dulunya jualan mungkin tapi ini dari pesilat Beijing bahwa ya itulah kita didik anak sosiologi itu dari rumah bukan di sekolah jadi kalian harus didikan paling itu di rumah orang tua yang memberikan tuntunan utuh nah balik lagi dalam pendidik anak tuh ada usia-usia mana dimana kita cara pendekatannya dimana cara pendekatan sesuai usia tuh beda-beda pak dalam didiknya ini kan sebenernya balik lagi kalau pendidikan karakter itu penting ya pak ketum ini saya lagi ini dulu pak ketum pak ya siapa abis ini saya merapat ke DPP pak ya terima kasih pak iya aduh ketung kita nelpon nih pak hari halo siapa iya pak lurah pagi lurah tapan masih lurah iya iya udah bapak udah ngomong sama lurah yang lain seluruh kecamatan 1 dapil semua semua dapil saya oke siap nanti biaya saksi tolong bapak talangin dulu pak ini jujur nih jujur nih gak maksain akhirnya dibakar rumahnya sama warga halo ah tiba telfon dari siapa pak diyo ah anaknya anak papa iya diyo sehat ya nanya kamu jangan bertemen sama anaknya Vicky ya takut dibacok hahaha